Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan berbagi pengalaman Bagaimana Memilih senar leader terbaik Untuk matching casting Mungkin seperti teman-teman ketahui Senar leader itu Berfungsi untuk meredam Ketika kita mendapatkan Perlawanan dari ikan Jadi Casting menggunakan Senar PE sebagai senar utama Kemudian kita sambungkan Dengan senar leader Menggunakan Simpul atau knot Senar PE Untuk casting Untuk memperoleh lemparan yang jauh Dan senar leader itu sebagai peredam Saat mendapatkan perlawanan dari ikan Mungkin teman-teman bisa bayangkan Jika kita langsung menggunakan senar PE Tanpa menggunakan senar leader Jika kita mendapatkan perlawanan Dan ikan yang lumayan besar Tentu akan merepotkan Saat melakukan perlawanan Dan bisa-bisa Joran kita bisa patah Karena senar PE itu tidak Mempunyai Keregangan Atau kaku Oke mungkin langsung saja Tidak usah berlama-lama Dan ini Tips memilih senar leader Yang terbaik untuk Mancing casting Ini Sharing pengalaman Mungkin teman-teman bisa juga Menambahkan nantinya Oke yang pertama Pilih senar leader Berbahan flurokarbon yang 100% Senar leader yang terbuat dari flurokarbon Tentu lebih kuat dan tahan terhadap gesekan Karena senar flurokarbon yang 100% Sangat berbeda dengan senar monofilamen Dan senar flurokarbon itu terbukti lebih kuat Sebagai leader untuk casting Jadi buat teman-teman Pilih senar Yang berbahan flurokarbon yang 100% Oke yang kedua Pilih harga leader yang berkualitas Jadi buat teman-teman Jangan percaya Kalau harga leader Yang berbahan 100% flurokarbon itu harganya murah Jadi buat teman-teman Leader berbahan flurokarbon Harganya lumayan Bisa 2-3 kali lipat Dari senar monofilamen Mungkin harga yang ditawarkan Sesuai dengan kualitas leader Jadi teman-teman Gak perlu kaget Jika harga leader berkualitas itu Harganya lumayan mahal Dibandingkan senar mono Atau senar flurokarbon yang quoting Mungkin bayangkan saja Merek ini dibanderol Sekitar 60-70 ribu Dengan panjang hanya 25 meter Itu senar yang flurokarbon yang 100% Mungkin kalau kita beli senar monofilamen Mungkin bisa dapat 2 gulungan yang panjang Sekitar 100 meter Yang ketiga selanjutnya Pilih leader yang sensitif Dan tahan terhadap gesekan Hampir semua leader yang berbahan Flurokarbon yang 100% Itu tentu sensitif Mengapa kita memilih leader yang sensitif Dan ketika kita mendapatkan sambaran Sambaran ikan Tentu kita akan lebih cepat merespon Sambaran tersebut Dan juga Senar flurokarbon Tentu sangat tahan terhadap gesekan Mungkin teman-teman bisa lihat di label Merik-merik Leader flurokarbon itu Ada tulisan High abrasion resistant Jadi tahan terhadap gesekan Oke selanjutnya Pilih leader yang invisible Underwater Senar leader yang flurokarbon yang baik Tentu tidak terlihat atau samar di dalam air Dimana senar flurokarbon itu Indeks biasnya itu mendekati indeks bias air Jadi tidak terlihat di dalam air Jadi ini sangat penting Kalau teman-teman casting Yang casting untuk Casting sinking biasanya Untuk memancing ikan dasaran Atau suspending Bisa menggunakan Senar leader ini Khususnya untuk ikan-ikan yang sensitif Oke selanjutnya Yang kelima Pilih leader dengan Elongasi atau tingkat Daya regang itu sekitar 25-30% Tingkat daya regang ini sangat penting Dalam memilih senar leader Sebaiknya pilih leader dengan tingkat Elongasi antara 25-30% Jadi saat fight dengan ikan besar Tentu tidak langsung putus Senar leader akan meregang maksimal Sebelum akhirnya terputus Oke mungkin yang ke enam Itu cepat tenggelam Atau fast sinking Senar leader flurokarbon yang cepat tenggelam Ini sangat penting untuk casting suspending Atau sinking Leader yang fast sinking ini Sangat membantu kita Agar cepat di retrieve Setelah dilempar Jadi tidak butuh waktu lama Lure dan leader tenggelam Next mungkin yang ketujuh Dan ini yang terakhir Yaitu kekuatan atau break strength yang tinggi Kualitas leader yang terbaik akan terlihat dari kekuatannya Dengan diameter atau senar leader yang kecil Memiliki kekuatan yang luar biasa Tentu ini menjadi nilai plus saat kita memilih leader Oke teman-teman mungkin segitu dulu Share sedikit pengalaman memilih leader Untuk casting Jika sharing ini bermanfaat Untuk teman-teman Teman-teman bisa like Atau yang baru bergabung Bisa bantu subscribe Oke mungkin itu saja Terima kasih sudah menonton Mohon maaf jika ada kekurangan Sampai jumpa di video-video hobi mancing Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton